Kementerian Pertahanan Rusia kembali melaporkan kemajuan pasukannya pada selasa 25 Juli. Pasukan Rusia berhasil menumpas sebanyak 280 tentara Ukraina dalam pertempuran. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Rabu 26 Juli, kemenahan Rusia melaporkan serangan yang menewaskan ratusan tentara Ukraina itu terjadi di arah Donetsk. Pihaknya menjabarkan Rusia menangkis delapan serangan Ukraina. Pasukan Rusia juga berhasil menghancurkan tiga tank, lima kendaraan tempur lapis baja, delapan pick-up, unit artileri self-propelled krep buatan Polandia, dua hobbizer Mastabi, tiga unit artileri self-propelled Grozdika, serta radar kontra baterai buatan Amerika Serikat. Dilaporkan pula, permukiman Sergivka berhasil ditaklukan dan jatuh ke tangan Rusia. Kemenahan menjelaskan, selain membebaskan Sergivka, pasukannya juga telah maju di dua daerah di arah Krasnilimen. Kementerian tersebut menyebutkan bahwa pasukan Rusia menangkis empat serangan Ukraina ke arah itu. Akibatnya Ukraina kehilangan 190 tentara dan dua depot amunisi di sana. Selain itu, Ukraina juga kehilangan 140 tentara di arah Donetsk selatan dan Zaporizia. Sebagaimana diketahui, pasukan Ukraina meluncurkan serangan balasan yang sangat dinantinantikan yang telah diumumkan oleh Zelensky selama berbulan-bulan. Serangan balasan itu dibagi Nginato melalui senjata yang dipasok. Akan tetapi Presiden Putin pada awal pekan ini menyatakan serangan balasan Ukraina... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!